Pada game bertipe MOBA, kemenangan hanya bisa dicapai kalau kalian bisa menghancurkan tower induk musuh yang berada di base, yaitu tempat biasa kalian respawn dan isi darah. Tower induk ini dilindungi oleh tower-tower kecil yang berada di sepanjang jalan yang dilalui minion dan creep. Minion akan muncul dalam jangka waktu tertentu dan berjalan di setiap lane, baik lane atas, tengah, maupun bawah. Setelah itu mereka akan menyerang musuh di depannya, baik itu player, minion musuh, dan tower musuh. Untuk bisa menghancurkan tower musuh dengan aman, kalian gak bisa langsung menyerang tower dan kalian harus menunggu minion masuk ke tower terlebih dahulu, alias minionnya dijadikan tumbal. Minion yang ada di dekat tower musuh berfungsi sebagai tank dan buffer, Dimana minion akan mengorbankan dirinya untuk di hit tower, dan ketika kalian melakukan hit ke tower, maka damage yang masuk ke tower juga akan lebih besar. Jadi jangan sok ngide melakukan ngetank atau ngetebein tower ya. Ingat, tower hanya bisa dihancurkan dengan basic attack, jadi jangan lagi-lagi sok ngide menggunakan skill untuk menghancurkan tower, karena tidak akan berhasil. Sekarang kita bahas tentang game mekanik tower dan minion yang perlu kalian ketahui. Menghancurkan tower pada game mobile legends, ini juga ada tekniknya ya. Tower dan minion mempunyai game mekanik tersendiri yang perlu kalian ketahui. Di antaranya adalah, yang pertama, makin tinggi level kalian, maka makin gede damage yang kalian dan juga damage minion ke tower. Jadi kalau di bawah level 4, mendingan kalian fokus farming dulu, jangan hit tower karena damage masih kecil. Ya kecuali kalau emang kalian mukulin towernya rame-rame. Yang kedua, jika semua tower kecil musuh hancur, ukuran minion kalian akan menjadi besar dan bertambah kuat, dan berlaku juga sebaliknya. Damage kalian ke tower akan menjadi besar jika ada minion di sekitar tower. Jadi, sekali lagi, jangan seorang ide ngetebein tower sendiri. Kalian harus sabar, nunggu minion masuk ke tower duluan sebelum mulai menyerang towernya. Damage tower ke player ini sakit banget, jadi biarkan minion dulu masuk ke tower, baru kalian ikut masuk. Alias minion dijadikan tumbal. Berikutnya kita akan bahas tentang fakta, turret, dan minion. Kita bahas dulu fakta turret. Mungkin kalian belum mengetahui fakta ini. Jadi, menghancurkan turret dan altar memiliki musuh adalah tujuan utama dari game ini ya. Menghancurkan altar atau base musuh akan membuat tim kalian meraih kemenangan. Pastikan untuk memprioritaskan untuk menghancurkan turret dan tower sebelum mencari hero untuk dibunuh. Turret dan altar akan menerima damage yang sangat kecil dari hero kalau gak ada minion mereka di sekitarnya. Turret dan altar juga menyerang dengan true damage. Dan damage tersebut akan bertambah untuk setiap serangan ke hero yang sama. Jadi, berhati-hatilah saat kalian masuk ke jarak tembaknya. Berikut adalah perbedaan dari masing-masing turret. Yang pertama ada namanya outer turret atau turret kecil yang paling luar. Jadi, salah satu poin yang perlu diingat dari outer turret ini adalah advanced guard. Dimana pada 3 menit pertama dia bisa mengurangi damage yang diterima sebanyak 50%. Itulah alasan kenapa kalau kalian menyerang tower ini di early game, terutama sebelum lewat 3 menit. Itu serangan kalian ke turret gak bakal terlalu berasa karena dia masih punya damage reduction atau pengurangan damage sebesar 50% untuk 3 menit awal. Berikutnya, inner turret. Nah, kalau dari turret kedua ini yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa kalau gak ada minion yang masuk, maka turret ini secara otomatis akan mengurangi damage serangan kalian sebanyak 50%. Jadi, jangan coba-coba nyerang turret ini tanpa minion ya. Selain itu juga kalau kalian berhasil menghancurkan turret pertama atau outer turret tadi sebelum menit ke delapan, maka otomatis turret ini akan meningkatkan physical dan magical defense sebesar 60 selama 1 menit. Berikutnya ada base atau yang sering kita dengar sebagai inhibitor turret. Kita baca keterangannya ya, jadi skill bangunan ini menyerang lawan yang berada dalam jangkauan serangan tiap 1 detik dan juga memberikan attack through damage. Saat menyerang hero lawan secara terus menerus setiap kalinya memberikan 40% damage yang lebih banyak daripada serangan sebelumnya. Jadi, peningkatan damage maksimal adalah 20 kali. Kalau tidak terdapat minion lawan dalam jangkauan serangan, turret ini juga akan mengurangi 50 damage yang diterima. Jika inner turret dari lane yang sama dihancurkan sebelum delapan menit atau dalam delapan menit pertama, ini bakalan meningkatkan physical dan magical defense sebesar 60 selama 1 menit. Jadi, sama kayak inner turret tadi ya. Dan ini adalah turret utama atau altar atau juga base. Ini juga kurang lebih sama ya, tapi bedanya base ini punya kemampuan meregenerasi HP sebanyak 165 setiap 5 detik. Jadi, setiap 5 detik dia otomatis akan meregenerasi HP-nya sebanyak 165 ya, kalau HP sebelumnya sempat terserang atau terkurangi oleh serangan musuh. Itulah alasan kenapa mungkin kalian sering lihat ya, base musuh ini penuh lagi kalau sebelumnya sudah kalian serang tapi belum hancur. Fakta Minion Jadi, Minion adalah pasukan yang menyerang lewat ketiga jalur menuju markas musuh. Mereka adalah pendukung tim mereka saat menyerang, memancing serangan dari turret dan altar dan sebagai sumber gold dan EXP untuk hero. Minion sangat penting dalam penyerangan markas musuh karena tanpa mereka, turret dan altar akan menerima damage yang sangat kecil dari hero. Dan berikut adalah perbedaan masing-masing Minion. Yang pertama ada namanya Infantry. Infantry ini Minion yang menyerang dari jarak dekat. HP-nya banyak, tapi damage-nya kecil. Mereka berfungsi sebagai tank dalam pasukan Minion dan yang pertama diserang oleh turret. Jadi, kalau masuk ke turret, Infantry ini adalah Minion yang masuk pertama dan ngetebe-in. Yang kedua ada namanya Lancer. Jadi, Lancer ini adalah Minion yang menyerang dari jarak jauh dan HP-nya kecil, tapi damage-nya lebih besar. Mereka berfungsi sebagai penyerang utama dalam pasukan Minion dan menembak hero musuh yang tidak ditemani Minion-nya. Yang terakhir ada namanya Cannon. Jadi, Cannon ini Minion yang memiliki HP dan damage paling besar, dan juga dengan jarak tembak yang paling jauh, tapi attack speed-nya kecil. Mereka berfungsi sebagai sumber damage utama kepada turret dan altar musuh dalam pasukan Minion. Cannon baru akan muncul setelah 3 menit dan 45 detik dalam game. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah goal dari atau tujuan utama dari game beraliran MOBA seperti MOBA Legends ini adalah menghancurkan tower ya, bukan banyak bayakan kill untuk mencapai kemenangan tentunya. Kekompakan dan kesadaran atas tugas dan tanggung jawab setiap role hero menjadi kunci kemenangan dalam memainkan game beraliran MOBA ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!